Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Butri Sumarni Saya selaku Kapro di Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesional Saya akan menjelaskan terkait dengan Sekutur kurikulum yang ada di Program Studi Sarjana Keperawatan Minta tolong diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, Mbak dan Mas Ya, visi dari Program Studi Profesional Itu adalah menjadi penyelenggara pendidikan profesional keperawatan Yang terkemuka di Jawa Tengah Menghasilkan lulusan berwawasan global dan unggul Di pelayanan keperawatan komunitas pada tahun 2032 Ini visi kami, selanjutnya adalah misi kami Misi kami yang pertama adalah Penyelenggara pendidikan Program Studi Profesi Nurse Yang profesional dalam bentuk pembelajaran Dengan model speeches, student sender, problem based learning, integrated, community based, elective, dan system approach Dengan teknologi informasi yang inovatif dan unggul dalam pelayanan keperawatan komunitas Yang kedua adalah pelaksanaan penelitian oleh seluruh sivitas akademika Berbasiskan evident based practice khususnya dalam masalah kesehatan komunitas Yang ketiga adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh seluruh sivitas akademika Sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan Khususnya masalah kesehatan komunitas Yang keempat adalah peningkatan jejaring kerjasama yang luas Baik secara nasional maupun internasional Yang berfokus dalam pelayanan keperawatan dengan masalah kesehatan komunitas Yang kelima adalah penggunaan teknologi informasi yang inovatif Dan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya Untuk membekali lulusan dalam pencapaian kompetensi keperawatan profesional yang berwawasan global Ini adalah struktur organisasi di program studi profesi nurse Untuk yang universitas tidak saya tampilkan tapi saya jelaskan di sini Untuk rektor dari Universitas Harapan Bangsa adalah Ibu Dr. Pramesti Dewi Emkes Wakil rektor 1 PJS Ibu Murniati SKP NS Emkep Wakil rektor 2 adalah Ibu Yuris Trinaili Dr. Yuris Trinaili Terus selanjutnya Dekan Fakultas Kesehatan nanti akan dalam proses penunjukan Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan yang di program studi serjana keperawatan Ke prodinya saya Bapak Ibu salam kenal Terus nanti ada sekretaris program studi profesi nurse bidang akademik Itu adalah Bu Adi Ratna Sekarasiwi Untuk yang sekretaris pro di nurse ini adalah Bapak Wasis Eko Kurniawan Mungkin Bapak Ibu sudah kenal kami pada saat proses wawancara Selanjutnya adalah terkait dengan pembimbing akademik Untuk pembimbing akademik Bapak Ibu kan dibagi menjadi dua kelas Kelas A dan kelas B Masing-masing nanti kelas A itu akan ada dua PA Yaitu Bu Paul ini sudah ada nomor HP-nya Dan Bu Reni ada nomor HP-nya juga Kalau kelas B nanti Bu Ai dan Bu Ikit Nomor HP-nya ada di belakang Karena kebetulan beliau menjadi koordinator mata kuliah Pembimbing akademik itu seperti apa Jadi kalau Bapak Ibu, Mas dan Mbak besok ada permasalahan Misalnya di tengah jalan Oh saya kayaknya mau cuti deh misalnya Silahkan konsul ke pembimbing akademik Jadi Bapak Ibu, Mbak dan Mas minimal Bimbingan dengan PA itu tiga kali minimal Jadi bisa lebih dari tiga kali Minimal itu pada saat KRS-an Oh saya akan mengambil mata kuliah apa Cara belajarnya bagaimana Itu akan dijelaskan oleh PA Terus yang kedua adalah sebelum UTS Dan yang ketiga adalah sebelum UAS Itu baru minimal Untuk lebihnya saya mau konsul lagi dengan PA Monggo diperbolehkan Jadi Bapak Ibu, Mbak dan Mas besok Ibunya di kampus ini adalah PA Kalau PA nanti belum bisa menyelesaikan masalah Atau belum memberikan solusi Bisa juga langsung berkoordinasi dengan program studi Saya, Bunana maupun Pak Wasis Ingat kalau ada masalah Dikomunikasikan Jangan dibendam sendiri Terus dan yang lainnya Itu jangan sampai Jadi harus dikomunikasikan Selanjutnya ini mohon dipahami Ini adalah mata kuliah yang ada di semester 1 Jadi Bapak Ibu semuanya besok pada saat kuliah transfer Ini ada tiga semesternya Semester 1, 2, dan 3 Semester 1 kuliah Semester 2 juga kuliah Dua ini sudah mulai nanti menyusun proposal skripsi Jadi saran saya Kalau mau lulus tepat waktu Dari semester 1 juga sudah Menyiapkan Saya ingin meneliti apa ya Topik apa ya Seperti itu Jadi harus disiapkan Skripsi tugas individu atau kelompok? Ya betul Tugas individu Nggak boleh nitip teman Aku nitip dong Judul ini dikonsulkan Nggak Jadi tugas individu Nah ini Tugas skripsi ini dilatih Pada saat kuliah Dengan ada tugas misalnya Tugas kelompok Juga latihan mengerjakan individu Latihan komunikasi ke dosen Karena pada saat skripsi itu sudah Sendiri-sendiri Bukan kelompok lagi Begitu enggak? Oke saya jelaskan dulu Untuk yang semester 1 ini Ada KDK 2 Konsep Dasar Keperawatan 2 Nanti Koordinator Mata Kuliah adalah Bapak Wasis Eko Terus Mata Kuliah IDK 1 Ini koordinatornya adalah Bu Dwi Novi Tasari Ibu Novi panggilannya Terus selanjutnya Mata Kuliah Patofisiologi Nanti dengan Bu Ikit Mata Kuliah Keperawatan Dasar 1 Nanti dengan Bu Prasanti Keperawatan Anak 2 adalah Bu Ana Bu Nurinida Triana Panggilannya Bu Ana Nanti tim dosenya ada Ibu Murniati Untuk perawatan anak Untuk perawatan materitas 1 Koordinatornya adalah Ibu Sitihania KMP 3 Bapak Danang Nanti tim dosenya ditambah Dengan Pak Amin Susanto Jadi yang ngetim itu Cuma keperawatan anak Dengan Bu Murni KMP 3 dengan Pak Amin Begitu enggak? Terus selanjutnya Ini masing-masing ada nomor HP-nya Jadi kalau misalnya bingung Bisa langsung Kontakt ke beliau-beliunya Ini semester 2 Semester 2 masih lama Mulai bulan Kurang lebih Agustus-September Tapi sudah saya tampilkan di sini Ada Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 Bu Arni Keperawatan Komunitas 2 Pak Madio Gadar dan kritis ini Masing-masing oleh Bu Adiratna Terus tentang penelitian Ini metodologi penelitian Nanti dengan Pak Topan Inilah dasar untuk Penyusunan skripsi ini Harus lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian Selanjutnya Mata Kuliah Biosatistik Nanti dengan Pak Amin Dan skripsi 1 Skripsi 1 itu Jangan enggak kuliah Tapi langsung Menyusun Proposal Jadi di semester 2 itu Sudah mulai Menyusun proposal Proposal itu Dari bab 1 2 3 Otomatis Kalau proposal sudah tersusun Harusnya Jangan sudah Punya rancangan Judul Nanti jalan akan Mendapatkan nama Pembimbing 1 Dan pembimbing 2 Di skripsi 1 ini Di akhir semester Dari semester 2 Jangan harus sudah Ujian Proposal Terus di semester 3 Ini nanti ada Elektif manajemen Stress dengan Bu Ita Keperawatan keluarga Dengan Bu Ai Manajemen keperawatan Dengan Saya sendiri Nanti timnya Dengan Bu Indri Heri Susanti Paliatif care Nanti dengan Pak Danang Dan skripsi 2 Skripsi 2 itu Berarti dengan Melakukan pengumpulan data Pengambilan data Dari Setelah ujian Proposal skripsi Revisi Ngurus surat Melakukan pengambilan Data Diolah Dibahas Selanjutnya Sidang Ini sidang skripsi Berarti di Semester 3 Ini adalah Jadwal perkuliahan Kelas 1A Dan 1B Pada prinsipnya Terkait dengan Pembelajaran online Kita kasih Kesempatan Satu minggu Untuk membuka Mata kuliah ini Misalnya Patofisiologi Dibuka Sejak hari Rabu Sampai Rabu Kemudian Dan di setiap Mata kuliah Akan ada Kuis Kalau tugas Belum tentu Di semua mata kuliah Ada Tetapi Bukan belum tentu Artinya Bukan di setiap Pertemuan ada tugas Tidak mesti Jadi ada Yang memang tugasnya Di minggu ke-6 saja Misalnya Terus nanti tugasnya Di upload di Skalsa Untuk kuis juga Via Skalsa Karena kita Online Seperti itu Jadi Mungkin pada saat dulu Wawancara Kita sudah menjelaskan Bahwa Nanti 5 kali Datang ke kampus Tapi karena terkait dengan Pencegahan Dan kuas padaan Terhadap COVID Sehingga otomatis 14 kali Pertemuan itu Kita Online semua Seperti itu Bapak Ibu Semoga perkuliahan Pembelajaran online Di semester 1 Berjalan dengan lancar Bapak Ibu semua Diberikan kesehatan Keluarga Bapak Ibu semua Juga diberikan kesehatan Sehingga kuliah kita Lancar Saya rasa Itu saja Dari kami Unten Mengingatkan lagi Kalau ada apa-apa Dikomunikasikan Bisa tanya ke PA Bisa juga WA Ke kami Ke program Studi Begitu Terima kasih Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!